Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Suharswa Monowarha Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Penas Baik, tepat di pagi hari ini Setelah menginap satu malam Di Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur Yang kalau dalam bahasa Pasir Pak Ini sebutannya Benuotaka Artinya kampung halaman kita berarti Resmilah sudah Pak Harso menjadi Warga Penajam Pasir Utara ya Pak ya Alhamdulillah Oke, sebelum kita ingin berbincang mengenai IKN ini sendiri Pak Harso, boleh saya tanya Apa sebenarnya alasan Pak Harso Sampai menginap satu malam Di calon IKN ini sendiri Ya, saya ingin merasakan sense Ada sense Saya pernah menjadi peneliti sosial Jadi saya ingin menangkap itu Yang kedua, saya ingin merasakan secara fisik gitu Secara mental saya letakkan mental saya itu di IKN gitu Merasakan bagaimana suasana keruangan dari IKN ini gitu Karena dengan kita melihat gambar Melihat ini berbeda dengan kita mencoba semalam Dan dengan semalam juga kita bisa mendengar banyak Teringat saya kan ada di mana-mana Saya bisa mendengar, oh ada kejadian ini, ada peristiwa ini, dan seterusnya Hanya dalam waktu semalam Memang itu tidak cukup Tapi setidaknya Ada yang bisa diambil ikmahnya gitu Apa kira-kira kalau kita perlukan kesiapannya seperti apa Baik, Pak Harso Sebelum kita berbincang lebih jauh Kita boleh lepas masker dulu Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku Kita jaga jarak ya Pak Harso ya Kita boleh lepas masker terlebih dahulu Karena kita langsung mau menghirup udara segar di pagi hari Langsung dari Ibu Kota Negara Pak Harso Baik, Pak Harso perkenalkan Saya Lelyana Andriani Pak Harso boleh panggil saya Lely Saya ingin memperkenalkan bahwa Saya sejujur-jujurnya adalah putri daerah asli Kalimantan Timur Pak Saya lahir dan besar di Samarinda di Ibu Kota Kalimantan Timur Dan tentunya di pagi hari yang luar biasa ini Saya berbangga Saya punya rasa optimisme yang besar Dan saya juga memiliki semangat yang besar Tapi tidak dibungkiri Saya dan juga masyarakat Kalimantan Timur ini punya rasa takut Pak Harso Wajar ya Pak ya Kalau kita punya rasa takut, rasa khawatir Ketika Kalimantan Timur ini yang dulu itu hanya angan-angan Menjadi Ibu Kota Negara Ternyata diwujudkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Dan berada langsung di belakang kita Hutan ini yang akan menjadi titik pembangunan dari Ibu Kota Negara Nah jadi ada dua pertanyaan besar yang ingin saya sampaikan kepada Pak Harso Yang pertama mengenai sumber daya alamnya dan yang kedua mengenai sumber daya manusianya Yang pertama ini Pak Harso kita tahu bahwa Kalimantan Timur ini identitasnya adalah hutan Bisa dilihat sendiri di belakang kita hutan yang luar biasa ini menjadi identitas Kalimantan Timur Menjadi identitas Kalimantan ketika identitas itu disebut sebagai hutan yang merupakan paru-paru dunia Berarti tidak hanya dampaknya kepada Kalimantan Timur, Kalimantan Indonesia, tapi kepada dunia Lalu seperti apa Pak Harso melihat ketika ditetapkannya Kalimantan Timur Yaitu Penajam Pasir Utara menjadi Ibu Kota Negara Apakah hutan ini akan terganggu Atau memang ada program pelestarian sendiri ketika hutan yang berada di belakang kita ini menjadi titik pembangunan dari Ibu Kota Negara Ya pertama tentu hutan itu harus kita pertahankan Bentuknya beragam Yang paling penting adalah kita sebagai warga dunia ikut bersama untuk mewujudkan zero emission di seluruh muka bumi ini Nah salah satunya adalah pernafasan ini Nah dengan demikian cara kita membangun nanti di Ibu Kota ini Itu tentu tidak didasarkan pada cara-cara yang lama Yang konvensional Tetapi kita memperkaya dan memperhitungkan soal emisi tadi Karena kedepan nanti kita tidak akan menggunakan energi-energi yang bukan perbarukan Kita tidak menggunakan energi-energi fosil misalnya Energi-energi masa lalu yang konvensional Kita ingin menggunakan energi-energi yang dibarukan itu yang pertama Kemudian yang kedua kita juga ingin mengajak masyarakat misalnya soal contoh yang paling kecil Itu sana tetap ada plastik Nah plastik itu kalau bisa Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati Itu dilarang plastik di kawasan Kalimantan Timur ini Ayo seperti juga Bali itu sudah melarang plastik menjadi apa namanya Untuk dibawa Diteresek dan sebagainya Kecuali yang memang bisa didaun ulangkan Termasuk botol-botol plastik yang untuk berisi air Itu sudah harus seperti itu Ya kalau kita mau kembali ke Beling silahkan Jadi artinya bukan hanya ibu kata negara ini yang akan kita dorong ke sana Tetapi seluruh kehidupan di Kalimantan Timur ini Bahkan seluruh Kalimantan dan seluruh Indonesia akan kita dorong ke sana Dan IKN ini harus memimpin dalam hal ini Harus menjadi contoh ya Pak Harso ya Baik, jawaban Pak Harso tadi sudah mulai mengurangi rasa khawatir saya Rasa ketakutan saya ketika memang Kalimantan Timur ini Suka tidak suka, siap tidak siap Memang harus menjadi wajah dari ibu kota negara yang baru Itu tadi kalau kita berbincang mengenai sumber daya alamnya Yang mana hutan menjadi identitas, hutan menjadi warisan Ini menjadi pertanyaan besar juga Ketika kita membahas mengenai sumber daya manusia di mana Di sini kita akan membahas masyarakat Kalimantan Timur sendiri Masyarakat Benua Taka yang merupakan penduduk lokal Di sini dijelaskan apakah penduduk selempat akan menjadi marginal Hanya akan menjadi penonton Atau bahkan ada banyak suara yang menyampaikan akan tersingkir ini Pak Harso Lalu seperti apa kepastiannya mungkin Pak Harso bisa menjelaskan Agar nantinya tidak ada kekhawatiran Tidak ada ketakutan dari masyarakat Kalimantan Timur sendiri Masyarakat Benua Taka bahkan juga penduduk lokal Ketika SDM dari pusat akan berpindah ke ibu kota negara yang baru Memang harus ada terjadi akulturasi Antara yang di daerah sini dan juga para pendatang Harus disiapan adalah mental mereka yang di Kalimantan Timur Bagaimana mereka punya pikiran yang open-minded Terbuka Yang sehingga bisa menerima Dan saya yakin itu bisa Karena di Kalimantan Timur ini Heterginitasnya tinggi secara cultural Ya mereka tinggi sekali Jadi mereka tidak Tidak kemudian merasa terasingkan Itu dulu Jadi jangan sampai kalau ada sesuatu yang baru Orang baru Kemudian mereka merasa Wah kita ini akan didorong dan kemudian keluar Nah perasaan itu yang tidak boleh ada Jadi mereka justru harus dengan mental Come on silahkan anda datang Mari kita sama-sama membangun ini Nah dengan demikian Itu akan terjadi resiprokal Antara masyarakat setempat ini dan masyarakat yang datang kemudian Yang nanti bisa terjadi sebuah akulturasi keusuran yang baik gitu Dan priksi-priksi itu bisa dihindari Dan sejak awal itu bisa dibahas bersama Nah yang paling penting disini Dasarnya adalah pendidikan dan pelatihan Tentu di dalam cara-cara kerja baru Karena kita akan mendorong cara-cara kerja baru di Bupatan Negara ini Maka juga di seluruh Kalimantan Timur ini Sudah harus memulai dengan cara-cara kerja baru Jadi bukan harus dipimpin dicontohkan oleh Bupatan Negara Tetapi seluruh masyarakat disini Dipimpin oleh gubernur, bupati dan sebagainya Itu menuju kepada nuansa ini Sehingga akan terbentuk sebuah masyarakat baru Masyarakat yang kita cita-citakan di dalam Bupatan Negara Kenapa? Supaya nanti jangan Bupatan Negara menjadi enklav di antara Di kawasan timur ini Maju sendiri Atau sebaliknya gitu Nah ini jangan sampai terjadi Yang menarik setelah membahas sumber daya alam Yang mana itu tadi hutan Dan juga kita membahas sumber daya manusianya sendiri Ada kata mental Mungkin Pak Harso bisa menjelaskan mental seperti apa Yang harus dimiliki oleh penduduk lokal sendiri Agar terjadi sinergitas nanti Antara dari pusat dan juga masyarakat dari lokal ini Dapat bersatu padu untuk mewujudkan tujuan Indonesia Maju itu sendiri Ketika IKN memang sudah ditetapkan di Provinsi Kalimantan Tiga Mentalnya itu mental pemenang Jadi kalau mental pemenang itu Itu senantiasa datang dengan gembira Bukan mental yang bukan pemenang Bukan mental orang yang kalah Bukan mental pejunda Tapi mental pemenang Mental pemenang itu penting Dan mental pemenang ini harusnya dibentuk Oleh para pemerintah Jadilah masyarakat ini masyarakat yang mental pemenang Dan saya kira Kalimantan Timur punya potensi itu Luar biasa Karena itu kenapa IKN dipilih di sana Sekali lagi Heterogenitas yang tinggi itu Itu mendorong masyarakat di Kalimantan Timur itu Menjadi mental pemenang Nah mental pemenang ini ciri-cirinya adalah Selain mereka bisa punya social acceptance yang luas Jadi akseptasi sosial kepada publik yang lain itu tinggi Ya mereka juga menunjukkan kepada para pendatang itu Bahwa mereka terbuka dan kemudian mereka menganggap menjadi bagian dari semua yang ada di sini Pak Harso luar biasa sekali Saya sampai cukup tercengang dengan semua jawaban-jawaban yang Ternyata itu menjawab semua kekhawatiran dan juga ketakutan saya Bahkan juga masyarakat Kalimantan Timur Bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang akan bertanya-tanya Mengapa harus Kalimantan Timur? Mengapa harus dipenajam Pasir Utara? Dan untuk itu mau tidak mau Waktulah yang harus memisahkan kita Pak Harso Namun sebelum kita berpisah Adakah yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Timur Atau harapan-harapan apa yang ingin diberikan kepada masyarakat Kalimantan Timur dengan IKN yang baru ini? Ya yang pertama Yang saya harapkan Bahwa Masyarakat Kalimantan Timur Harso harus membuktikan Bahwa Ibu kota negara itu memang pas Tepat Diletakkan Di Kalimantan Timur Jadi masyarakat Kalimantan Timur Harus menunjukkan itu Dan kemudian Masyarakat Kalimantan Timur Itu bisa mewakili Indonesia Sentris Jadi bukan Hanya mengatakan ini milik Kalimantan Timur Tetapi Seperti sekali lagi saya katakan Ayahnya Kulture disini Itu Merepresentasikan Kebineka Tunggal Dikaan kita Dan dengan demikian Kekuatan itu Harus ditujukan Gitu Dengan demikian Apa Jadi masyarakat Merasa Terikut sertakan Jadi Sekali lagi Itu harapan saya Pada Masyarakat Kalimantan Timur Untuk membuktikan Sudah tepat Ibu Kota Negara ini Di Kalimantan Timur Itu saja Baik Bapak Suharso Monoarfa Menteri Pencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Saya sebagai putri daerah Kalimantan Timur Merasa senang Bangga dan optimis Bahwa mimpi-mimpi Masyarakat Kalimantan Timur Akan segera terwujud Dan tentunya Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridoi semua pembangunan Ibu Kota Negara ini Sehingga Indonesia Bisa lebih maju lagi Baik Dari Penajam Pasir Utara Saya Leliana Andriani Pamit undur diri Sampai jumpa Semangat Dan sehat Selalu Sampai jumpa 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 Terima kasih.